Intro Forum Komunikasi Lintas Sumat beserta Dewan Kehormatan Habib Lutfi Bin Yahya melepas kerab marah putih di Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 acara tersebut dilaksanakan di tiga lokasi diantaranya Istana Maimun, Taman Makam Pahlawan, serta Lapan Banteng yang dihadiri Habib Lutfi Bin Yahya, Pangdam Satu Bukit Berisan, Kapoldesu, Wakaya Jatisu, Sri Paduka Beginda, Istana Maimun, Gubernur Sumatera Utara, serta Melikutan Medan. Keingatan skala nasional ini dilakukan dan diikuti oleh para pelajar, mahasiswa, ormas, pemuda TNI, Polri dengan rute dari Istana Maimun menuju Taman Makam Pahlawan Medan. Acara kerab marah putih ini juga diberikan dengan parade budaya, nursing band Polda Sumut atau Kodam Satu BB, Pancaranwa juga keibaran bendera merah putih sepanjang 150 meter yang dibawa oleh peserta pawai yang ditaksir hampir sekitar 5.000 orang tersebut. Ketua Fargo Limat Burhanuddin mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian acara ditutup malam hari dengan doa yang dipimpin langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya selaku Dewan Kehormatan Fargo Limat. Media, Alhamdulillah hari ini saya ditemani Panggilan Masyarakat Pembarisan dan Kapolda Suhu dan Tepokotok Agama. Alhamdulillah hari ini rangkaian acara Abah Lutfi bin Yahya dalam rangka kisirap merah putih telah berlangsung dengan baik yang dilepas oleh Abah dan Gubernur Sumatera Utara dari depan makam Pistana Maimun. Dan ini adalah untuk membangkitkan rasa nasionalis. Dari Sumatera Utara, Bodhi melaporkan. Sub indo by broth3rmax